oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali lagi ke baladi cakra persadangan kawan-kawan ya memantau unit X Luxebus ALS 071 pemain solo Jogja ya dimana ini kita lihat udah hampir selesai mungkin sebentar lagi akan riliskan kawan-kawan ya dari cakra dimana kita lihat lampunya udah terpasang ya sama juga dengan Hai spionnya kita lihat udah dipasang udah diganti dari yang kemarin ini spion yang kotak ya Hai gimana juga udah ada teks antar lintas Sumateranya ya jadi kayaknya ini mengejar ini kejar tayang kayaknya nih untuk Armada Nataru ya Hai mana kita lihat eksternya udah rapi ya udah rapi semuanya udah terpasang Hai begitu juga kita lihat dengan bangkunya ya udah siap di pasang bangkunya di dalam kawin bus kita mencoba ke bagian belakang kawan-kawin ya nah di belakang juga kita lihat udah ada stiker yang ke-56 tahun ALS ya berarti ini edisi 56 ya jadi kayaknya kalau untuk body kita lihat cuman penggantian livery ya nggak ada rombakan murni yang ex-luxobus jadi cuman ganti livery ganti cat apakah mungkin ini tuh sementara dibukur kita enggak tahu soalnya yang 03 juga lagi masuk MP76 kawan-kawan ya jadi otomatis trip 03 kosong kemungkinankah kita enggak tahu semoga aja ini untuk sementara mengisi trip pokokan kawan-kawan ya ya kita bergeser ke samping kiri Hai handle bagasi kita lihat udah terpasang semuanya Hai mungkin jadi ini ntar yang pertama rilis dari cakra ya cakra kita lihat soalnya udah rapi kan kawan ini dimana Hai dimana ini kan enggak ada pemasangan toilet ini kelas ekonomi-ekonomi AC non-toilet ya hai 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 lampu depan kita lihat udah terpasang begitu juga dengan di dalamnya nah Hai kawan-kawan kacanya udah bersih ya Hai kita coba masuk ke dalam memeriksa interior 071 ini kan kawan-kawan ya ya masih bawaan luksubus dashboard kan kawan kita lihat belum di apa-apain masih yang model luksubus yang lama begitu juga dengan didalamnya nah jadi ini yang didalam yang diganti cuman set bangkunya ya Hai jadi ternyata yang di samping x-lis 220 ribbon bangkunya itu ternyata buat airless 071 kan kawan nih yang Aldi lah ya berarti bukan buat 203 dan 220 ini yang berarti ini buat airless 071 terlihat kebelakang masih plastik semuanya ya Hai mungkin di medan terbaru di lepasin semua plastiknya sebagai peresmian ya Nah ini kentang maceng kita lihat lega ya luar biasa lebar di belakang ini Hai nah ini kita lihat dari belakang ada dua LCD nya nih di bagian tengah bikin depan satu jadi ini ada tiga LCD ya Nah ini nih Aldila yang kemarin yang kemarin di samping ILS 220 ini LCD nya di tengahnya ada dua buat penumpang sementara depan ada satu jadi tiga ya kan kawan kemudian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian sampai sini review ILS 071 yang mungkin akan sebentar lagi akan riliskan kawan sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati